Nah ini kan putusan sudah dibuat oleh MH Nah kemudian apakah KPU bisa menolak ini untuk dimasukkan ke PKPU Atau harus dijalankan? Ya sebenarnya saya tidak ingin terjebak Apakah ini mesti ditelanjuti oleh KPU atau tidak Tetapi kalau pertanyaannya apakah mesti merubah PKPU Tentu saja Karena memang hukum administrasi kita Ya bekerjanya seperti itu ya Bahwa setiap putusan-putusan pengadilan Itu mesti ada proses adaptasi di dalam sistem hukum Yang menuntut perubahan terhadap PKPU itu Tapi perdebatannya kan lebih kepada level subtansial ya Misalnya begini Kalau sebelumnya PKPU 9 2020 mengatur bahwa Hitungan masa usia ditetapkan pada saat penetapan pasangan calon Sementara Mahkamah Agung di putusan 23-2024 kemarin menyebut bahwa Hitungan masa usia dihitung pada saat pelantikan Saya lebih baik mengembalikan ke undang-undangnya Karena kalau secara prinsip Di dalam undang-undang Pilkada Undang-undang 10-2016 Khususnya pada ketentuan pasal 7 Ayat 2 huruf E Itu kan menyebut bahwa Syarat usia itu memang 30 untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sementara untuk bupati wali kota dan calonnya wakilnya masing-masing itu 25 Tidak menyebutkan Nah sementara Tidak menyebutkan kapan batas usia itu mulai dihitung Nah lajumnya dalam berbagai macam produk-produk persyaratan usia Dalam tes PNS, pejabat tinggi pimpinan pertama dan lain sebagainya Kita berkaca bahwa sebenarnya usia itu mestinya dihitung pada saat Masa usia itu memang memasuki Kalau 30 tahun berarti kan Batas usia dihitung pada saat 30 tahun Lebih dari sehari Harusnya sudah melewati batas usia kan Artinya tidak memenuhi syarat Jadi mestinya Yang paling tepat adalah ketentuan PKPU yang 2010 yang lalu itu Dimana batas usia 30 tahun itu dihitung pada saat proses pendaftaran Itu yang paling tepat sebenarnya Jadi secara subtansial sebenarnya kita mestinya tunduk terhadap Undang-Undang 10 2016 Yang memang menyebutkan secara eksplisit bahwa ketentuan usia itu dimulai pada saat 30 tahun itu Kapan 30 tahun itu? Mestinya pada saat pendaftaran Kalaupun misalnya Itu mau digeser Pendaftaran ke penetapan pasangan calon Itu masih make sense Masih masuk akal gitu Kenapa? Karena penetapan pasangan calon Itu memang masih menjadi rangkaian dari proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah kan Nah kalau yang diputuskan oleh mahkamah agung Pada saat pelantikan itu tidak masuk akal Karena lagi-lagi pelantikan itu tidak masuk di dalam rejim pilkada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!